Menjelang libur akhir tahun, arus lalulitas di jalur Pantai Utara Berbes mengular. Peningkatan volume kendaraan mengikibatkan antrian panjang di dua arah, yakni Jakarta menuju Semarang dan sebaliknya. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya perbaikan jalan. Antrian panjang kendaraan di jalur Pantura dari area Jakarta menuju Semarang minggu siang mencapai 5 km. Antrian yang terjadi di jalur utama Pantura, mulai dari desa pesantunan hingga masuk kota Berbes, didominasi kendaraan pribadi dan kendaraan terbesar. Selain dari arah Jakarta ke Semarang, kemacitan juga terjadi di arah sebaliknya. Antrian kendaraan terjadi akibat meningkatnya volume pada akhir pekan ini, yang merupakan awal libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru. Peningkatan volume kendaraan di jalur Pantura terjadi sejak Jumat kemarin. Kemacitan diperparah dengan adanya perbaikan dan pengecoran jalan, serta pembuatan gorong-gorong. Saya sudah sampai hari ini, bahwa arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Semarang. Saat ini ada peningkatan arus, khususnya adalah kendaraan pribadi. Ada alu yang kendaraan, yang ini yang disebabkan karena pengerjaan peningkatan jalan atau seluruh jalan di wilayah Jalan Kukonegora. Untuk mengurangi kepadatan, polisi akan memperlakukan kontraflow. Volume arus kendaraan diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun baru tiba. Triono Saifullah melaporkan untuk NET.